Tim Satgas Anti-Mafia menggeledah dua kantor PSSI yang berada di Kemang dan FX Sudirman, Jakarta. Dalam penggeledahan ini, Satgas Anti-Mafia Bola memfokuskan pencarian pada dokumen-dokumen terkait persepak bolaan yang bergulir tahun 2017 dan 2018. Penggeledahan yang dipimpin oleh Kasup Humas Tim Media Satgas Anti-Mafia Bola, Kombes Syahardian Tono, dan sejumlah anggota Satgas lainnya langsung memasuki rumah bekas kantor PSSI yang berada di Jalan Kemang Timur 5, Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan Tim Satgas Anti-Mafia Bola untuk mencari alat bukti lain, dugaan pengaturan skor, dan juga adanya laporan mantan manajer Persibara Banjarnegara, Lasmi Indaryani. Penggeledahan ini pun berlangsung tanpa adanya staff dari PSSI, mengingat sejak Sabtu kemarin rumah yang dijadikan kantor PSSI sudah beralih ke kantor FX Senayan, Jakarta Pusat. Di waktu yang bersamaan, Tim Satgas Anti-Mafia Bola juga melakukan penggeledahan di kantor PSSI yang berada di FX Tower Senayan, lantai 14, Jakarta Pusat. Dalam penggeledahan ini, Tim Satgas Anti-Mafia Bola melakukan pencarian dokumen maupun data sejumlah niga di Indonesia yang digelar sepanjang tahun 2017 dan tahun 2018 lalu. Satgas Anti-Mafia Bola telah menetapkan 11 tersangka terkait kasus ini. Para tersangka itu mulai dari wasit hingga anggota Komisi Disiplin PSSI. Para tersangka dijerat dengan dugaan tindak pidana penipuan, pegelapan tindak pidana suap, dan juga tindak pidana pencucian uang. Tim Beputan melaporkan untuk NET.